Bagaimana syarat Islam tentang ari-ari, placenta bayi, apakah dikubur atau dibuang saja, bebas, gak ada masalah, gak ada sesuatu perintah khusus disitu, kubur lebih baik gitu kan, tapi salah kah kalau ada orang ari-ari bayinya ditaruh disampah, gak salah itu teman-teman, itu bekas, bekas placenta, gak ada sesuatu istimewa disitu, di Indonesia gak tau, saya gak tau ini dari mana mereka ngarang-ngarang ini, ahli ngarang-ngarang, luar biasa, placenta itu kembarnya bayi katanya, dengar gak, ada yang bilang itu, itu kembarnya bayi itu, jadi harus betul-betul ditaruh di dekatnya kamarnya, taruh di kendi, harus begitu, kenapa akhi, ini secara medis itu cuma proses penyaringan makan, saripati dari ibunya kepada bayinya, sudah keluar bayi sudah gak dipakai, dibuang, sebuah kotoran harus dibuang, dan Nabi SAW mengatakan, wa'aku anhu al-adha, dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tumpahkanlah darah untuk bayi tersebut di hari ketujuh, dan ya, aku anhu al-adha, hilangkanlah kesulitan darinya, kata sebagian ulama adalah, tadi placentanya itu, semua yang terlihat itu, itu dibersihkan, itu dibuang, dibuang saja, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada istimewa, tidak ada sesuatu ritual tertentu, kadang-kadang subhanallah supaya ada bau agamanya, bacain surah al-falak, bacain ini, gak ada perintahnya akhi, jangan tambah-tambah, Rasulullah SAW, baginda kita, kiai kita, guru kita sudah ajarkan begitu-begitu saja, jangan ditambah, jangan dikurangin, kenapa dia suka bumbu-bumbu ini, cukup, yang diperintahin saja